Hai teman-teman semuanya Welcome back to my youtube channel Hari ini aku akan membuat Salmon Mentai Spaghetti Ini bikinnya gampang banget Bahkan lebih gampang Dibandingkan dengan nasi salmon mentai Karena disini kita Cuma menggunakan teflon Dan cukup diaduk aja Yuk langsung aja Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Ikan salmon Salmonnya sudah aku potong Bentuk dadu Kecap asin, aku pakai merek Jepang Supaya rasanya lebih autentik Dan gula Ini bahan-bahan untuk Memarinasi ikan salmonnya Selanjutnya Spaghetti Tobiko Mentega atau margarin Mayonnaise Aku pakai merek QV Kecap asin Saus tomat Air perasan jeruk lemon Saus cabai atau sambal Dan susu Untuk susu dan mentega Jangan gunakan yang dingin Pastikan gunakan yang suhu ruangan Resep lengkapnya Aku taruh di kotak deskripsi Pertama-tama Marinasi ikan salmonnya Masukkan gula Dan 1 sendok makan kecap asin Dan 1 sendok makan kecap asin Campurkan dengan ikan salmon Marinasi selama 15 menit Setelah 15 menit kemudian Panaskan 1 sendok makan minyak goreng di dalam panci Setelah minyaknya panas Masukkan ikan salmon Di video sebelumnya Aku ada membuat Nasi salmon mentai Dengan menggunakan oven Aku taruh linknya di kotak deskripsi Dan masak hingga matang Angkat dan sisikan Kemudian Siapkan wadah atau mangkuk yang cukup besar Untuk kita nanti mengaduk spaghetti Masukkan tobiko Air perasan jeruk lemon Kecap asin Mayonnaise Saus tomat Saus cabai atau sambal Dan susu Pastikan gunakan susu dengan suhu ruangan Karena kalau menggunakan susu dingin Nanti spaghetti yang tadinya panas menjadi dingin Aduk dengan menggunakan hand whisk Supaya semua bahan tercampur dengan rata Lalu sisikan Selanjutnya Panaskan air di dalam panci Untuk merebus spaghetti Tambahkan minyak Supaya spaghetti Tidak lengket Dan garam Setelah airnya mendidih Masukkan spaghetti Masak spagetinya hingga al dente Atau hingga spagetinya lunak Tapi kalau digigit masih kenyal Jadi bukan dimasak hingga lembek Setelah direbus sekitar 10 menit Cek spagetinya Kalau spagetinya sudah al dente Segera matikan api kompor Siapkan saus spaghetti yang sudah kita buat tadi Tambahkan mentega Lalu segera masukkan spaghetti yang baru kita masak tadi Aduk hingga semuanya tercampur rata Nanti menteganya akan lumer Karena tercampur dengan spaghetti panas Yang terakhir Tambahkan potongan ikan salmon Yang sudah kita masak tadi Aduk hingga semuanya tercampur rata Aduknya perlahan-lahan aja Supaya salmonnya tidak hancur Nah sekarang Salmon mentai spagetinya sudah jadi Dan siap untuk dinikmati Sajikan selagi panas dan fresh Bikinnya gampang banget kan? Jadi boleh banget dicoba dibuat di rumah Sekian dulu ya video kali ini Ingat untuk klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu Sampai jumpa di video-video berikutnya